Indonesia lolos ke semifinal piala AFF 2022 usai menang 2-1 atas Filipina di laga terakhir grup A. Indonesia finish sebagai runner-up grup di belakang Thailand. Duel Filipina vs Indonesia di laga terakhir grup A piala AFF 2022 digelar di Stadion Rizal Memorial, Senin-Tanggal 2 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menentukan langkah Indonesia ke semifinal. Dari pertandingan lainnya, Thailand menang 3-1 atas Kamboja di Stadion Tamasat, Senin-Tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian, Thailand lolos ke semifinal piala AFF 2022 sebagai juara grup A. Thailand dan Indonesia sama-sama mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan. Namun, Thailand unggul selisih gol plus 11 atas Indonesia plus 9. Untuk jalannya pertandingan, Indonesia menyerang dari sisi kanan di menit-menit awal pertandingan. Sadil Ramdhani melepaskan tembakan dari sudut sempit, tapi ditepis oleh keeper Filipina. Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-21. Sundulan Dendy Sulistiawan membawa Indonesia memimpin 1-0. Dia memanfaatkan bola lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Kemudian Indonesia menggandakan keunggulan pada menit ke-43. Marcelino Ferdinand melakukan kerja sama 1-2 dengan Sadil dan melepaskan tembakan untuk membobol gawang Filipina. Filipina berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83. Sebastian Rasmussen membobol gawang Indonesia lewat sundulan usai memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri. Berdasarkan hasil kemenangan yang diperoleh Timnas Indonesia atas Filipina, Timnas Indonesia finis sebagai runner-up grup A yang kemudian menunggu lawan di babak semifinal selanjutnya. Di mana Timnas Indonesia akan menghadapi juara grup B Piala AFF 2022, yang akan digelar pada tanggal 6 Januari 2023 mendatang. Perlu diketahui bahwa juara grup B diperebutkan oleh Vietnam, Malaysia dan Singapura. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.